14 kitab yang ditulis oleh Paulus dari kitab Roma sampai kitab Ibrani, itu 14 kitab. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bergabung kembali, boleh belajar bersama-sama. Dan tadi kita dilayani dalam pujian yang luar biasa dan kita percaya mereka tidak buat-buat melakukan itu. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan walaupun dengan jarak yang jauh, ini ada berapa yang dari Amerika ikut, dari Australia ikut. Itu merasakan semua betapa hebatnya saudara memuji Tuhan walaupun saudara ada di dalam penjara, di lembaga pemasarakatan. Sungguh-sungguh Tuhan baik dan kami dikuatkan. Oh dari Timor Leste juga hadir, puji Tuhan. Nah untuk itu saudara tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur dalam segala keadaan. Betul tidak? Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Maka itu bersyukur suara-suara di dalam. Tadi beberapa LP yang kita lihat. 10, terima kasih. 10 LP sekian banyak suara-suara kita. Puji Tuhan, hadirat Tuhan juga nyata. Ini fakta. Hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi, oleh keadaan dan oleh tempat. Saya percaya semua kita setuju. Nah saudara, 27 kitab perjanjian baru. Matius sampai Wahyu itu 27. Nah 14 dari 27 itu, yaitu kitab Roma sampai Ibrani. Itu yang menulis Rasul Paulus. Dan hebatnya lagi. 70 persen waktu yang Rasul Paulus pakai untuk menyatakan firman Tuhan. Dan yang kita miliki sampai hari ini. Itu ditulis di dalam penjara. Keren gak? 70 persen dari 14 kitab yang kita punya sebagai firman Tuhan. Sampai hari ini. Itu ditulis oleh Rasul Paulus. Waktu dia di dalam penjara. Biarlah fakta ini menghibur, menguatkan, meneguhkan suara-suara. Yang walaupun karena berapa kesalahan yang kita buat. Percayalah pertobatan kita memulihkan semuanya. Dan Tuhan bersama roh kudusnya akan tetap mampu untuk menolong saudara. Menyelesaikan waktu hukuman yang suara harus terima. Tapi ada Tuhan yang memberikan sukacita dan memberikan kekuatan. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka itu buat kita semua. Termasuk hari-hari ini ada beberapa suara kita yang sedang menjalani isolasi mandiri. Karena sakitnya. Nikmati kesendirian Tuhan. Kesendirian saudara bersama Tuhan. Mumpung. Saya pakai istilah mumpung. Nggak ada yang mengganggu. Karena orang yang isolasi mandiri nggak boleh diketemui siapapun juga. Mumpung. Kesempatan yang indah ini saudara gunakan. Untuk menikmati kehadiran Tuhan. Dalam situasi apapun. Maka itu tiap kali saya dapat kesempatan mengunjungi suara-suara di dalam LP. Saya selalu berkata. Sebetulnya. Jangan tersinggung ya yang di luar. Seperti kita ini. Jangan tersinggung. Sebetulnya kami yang di luar ini iri hati dengan saudara yang di dalam. Tunggu dulu. Jangan komentar dulu kalimat ini. Apanya yang iri hati sebab saudara yang di dalam dengan kita yang di luar. Mereka itu yang punya banyak waktu untuk merenungkan Tuhan. Untuk belajar firman Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Daripada kita yang masih bebas keluyuran ini. Setuju nggak kalau saya katakan ini? Betul. Maka itu seharusnya saudara-saudara yang sedang di dalam. Nanti kalau waktunya bebas. Saudara harus lebih hebat dari kami-kami yang ada di luar ini. Bahkan maaf saya berkata kepada beberapa yang pernah atau sedang kuliah teologi. Serius. Saudara yang sedang di dalam itu jauh lebih intens. Ya. Ada komen dari lapas porong. Bener banget. Betul. Nah. Seorang yang sedang kuliah teologi atau yang pernah kuliah teologi. Waktu yang dipakai untuk menyerap. Ya saya pakai istilah ini. Untuk menyerap. Untuk menyedot. Untuk menghisap. Seluruh keberadaan Tuhan kita. Dengar tiga kata ini. Untuk menyerap. Untuk menyedot habis. Untuk menghisap. Seluruh keberadaan Tuhan. Itu paling indah. Ketika nggak ada yang mengganggu di hidup kita. Nggak disibukkan ini. Nggak disibukkan itu. Maka itu bersyukur. Kalau saudara yang di dalam. Ada pembatasan. Bahkan ada yang sama sekali. Tidak boleh gunakan HP. Bersyukur. Saudara. Kami yang di luar ini. Satu-satunya benda. Yang menyita. Hampir seluruh kehidupan manusia adalah handphone itu. Betul tidak? Wih handphone itu menyita. Waktu kita. Maka itu bersyukur. Nikmati. Apa yang saudara. Sedang alami. Maka itu saya katakan lagi. Kalau saudara nanti bebas. Waktu hukuman sudah selesai. Berarti seharusnya lebih hebat dari kami-kami ini. Bahkan seharusnya lebih hebat. Dari hamba-hamba Tuhan siapapun juga. Karena saudara punya banyak waktu. Untuk menyedot. Untuk menghisap. Untuk menyerap seluruh keberadaan Tuhan. Dari LP Pasuruan mengirimkan ayat. Masmur 69-34. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Dan tidak memandang hina orangnya yang dalam tahanan. Puji Tuhan. Nah jadi ini kesempatan yang luar biasa. Oke. Itu ada yang bantah dari langkat. Baik ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Untuk waktu yang Tuhan berikan buat kita. Kita boleh bersama-sama menikmati hadiran Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang mengucap syukur senantiasa. Saya baca ayat yang pertama. 1 Thessalonica 5, 16-18. Oke. Kita akan belajar itu. Bersuka citalah senantiasa. Ayat 17. Tetaplah berdoa. Sama. Saya pakai kata. Berdoalah senantiasa. Yang ketiga ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala. Sebab itulah yang digendaki Tuhan. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya baca kalimat terakhir ayat 18-nya. Sebab itulah yang digendaki Papa. Di dalam Kristus Yesus bagi kita. Saudara. Inilah tiga hal. Yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena dengan melakukan tiga hal ini. Tertulis. Itulah yang digendaki Tuhan. Di dalam Kristus Yesus bagi kita. Nah. Untuk hidup bisa menyenangkan Tuhan. Saya ulangi. Untuk hidup bisa menyenangkan Tuhan. Harus tahu apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya semua kita sering memuji Tuhan. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Betul? Sudah hafal lagu itu. Dan memang. Hal yang luar biasa. Yang Tuhan rindukan. Yaitu kalau saudara dan saya. Bisa menyenangkan dia. Nah. Untuk bisa menyenangkan dia. Cuma ada satu. Yaitu. Carilah. Ketemuilah. Ketahuilah. Apa gendak Tuhan. Ya. Jadi saudara. Dalam situasi apapun juga. Tiga hal ini. Yang harus kita lakukan. Dengan kata waktu. Kata kerja waktu. Senantiasa. Selalu. Terus menerus. Lakukan itu. Apa tadi? Yang pertama berdoa. Senantiasa. Yang ketika dua. Maaf. Yang pertama. Bersuka citalah. Senantiasa. Yang kedua. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dan berdoa. Dengan tiada berkeputusan. Terjemahan lama. B.I.S. Dan berdoalah. Senantiasa. Terus. M.I.L.T. Berdoalah. Tanpa. Henti. Hentinya. Dan berdoalah. Dengan tidak putus-putusnya. Wah. Yang AVB lebih gila ini. Berdoalah. Sepanjang masa. Oke. Sudara. Kalau perintah. Berdoalah. Sepanjang masa. Berdoalah. Senantiasa. Berdoalah. Tanpa henti-hentinya. Berdoalah. Dengan tidak putus-putusnya. Kalau pakai hukum agama. Hasilnya cuma dua. Bosan. Yang kedua. Mati. Lepas. Enggak ngapa-ngapain loh. Kalau memakai hukum agama. Tetaplah berdoa. Teruslah berdoa. Berdoa. Dengan tidak berkeputusan. Berdoalah. Senantiasa. Berdoa. Tanpa henti. Berdoa. Sepanjang masa. Itu artinya. Enggak makan. Enggak minum. Enggak ngapa-ngapain. Maaf. Bahkan. Enggak BAB. Enggak apa. Tidak putus-putusnya. Sepanjang masa. Nah. Itu kalau pakai hukum agama. Nah. Ini bahasa Jawanya. Lebih keren. Ojo. Kendak. Tahu bahasa Jawa. Kendak. Itu artinya. Mati. Jangan putus nafas. Anggonmu. Dedungo. Jadi. Enggak boleh putus. Untuk kita berdoa. Nah. Yang terjemahan lain. Bahasa Jawa. Yang normal. Yang 06. Podoh. Ngunjuk. Nopan. Ngun. Engsabarang. Prakoro. Oh. Ini. Yang 18. Yang ngucap syukur. Ya. Awis. Awis. Ikuk. Dikersaakit. Denengkus. Ini. Ono. Ingkristus. Yesus. Tumrapkoy. Ya. Itu. Bahasa Jawanya. Ya. Pakai bahasa apa lagi Tuhan? Oh. Sama semua. Wah. Itu ada bahasa Sunda. Jawa Suriname. Iya. Oke. Sunda juga ada. Baik. Saya ulangi. Kalau firman ini. 1 Thessalonica 5. Ayat 17. Kita pakai dengan hukum agama. Maka kita akan bosan, capek, lalu mati. Amplified. Be unseasing and persistent in prayer. Unseasing. Nggak boleh putus. Nggak boleh patah semangat. Dan continue terus-menerus setia. Persisten. Terus gimana dong? Nah, saudara-saudara. Tapi. Doa bagi papa di surga untuk kepada kita. Perintahnya. Bukan melakukan ritual. Bukan tutup mata. Bukan lipat tangan. Terus nggak ngapa-ngapain. Bukan. Kata doa di sini. Adalah fellowship. Bersekutu. Dengan papa di surga. Dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan fisik kita. Yang melakukan. Bukan badan kita ini. Tidak. Tapi roh kita. Itu yang bisa 24 jam penuh. 7 hari seminggu. Istilahnya. Ya. 24 jam penuh sehari. Kalau roh kita. Yang bersekutu. Yang berdoa. Yang bersatu. Itu nggak masalah. Karena Tuhan itu roh. Maka itu. Maaf saya berkata. Jangan pernah mengajarkan. Rekan-rekan hamba Tuhan. Saya berkata. Jangan pernah mengajarkan. Kepada siapapun juga. Doa itu minimal 1 jam. Karena Tuhan Yesus berkata. Mengapa kamu nggak bisa tahan sejam lagi dengan aku? Nah. Kalau cuma 1 jam. Lalu bagaimana ini? 1 Thessalonica 5. Eh 17. Nggak boleh putus-putus. Terus-terus. Aduh. Luar biasa. Nah. Itulah sebabnya. Jangan ngajarin orang doa itu sekian jam sehari. Pagi sekian jam. Siang sekian. Sore sekian jam. Mau tidur sekian jam. Nggak. 24 jam penuh. Nyambung terus. Dengan papa di surga. Di dalam roh kudus. Yaitu roh kita. Jadi nggak pakai tata cara. Nggak pakai macam-macam. Tidak. Nah inilah konsep yang kita harus tahu. Ada yang komen di Facebook. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika kami berdoa tidak perlu syarat-syarat yang ribet. Betul. Terima kasih. Oke saya tunjukkan ya. Supaya suara yang belum tahu jadi tahu hari ini. Lukas 11. Ayat 1 dan 2. Lukas 11. Ayat 1 dan 2. Kita kan lihat fakta ini. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar kita. Di dalam doa. Pada suatu kali. Yesus sedang berdoa. Di salah satu tempat. Sudah perhatikan. Pada suatu kali. Nah bagi agama. Doa itu nggak boleh pada suatu kali. Ngerti nggak maksud saya? Suatu kali berarti tidak tepat waktunya. Bisa kapan-kapan. Suatu kali. Maka itu Tuhan Yesus ditulis di Injil Lukas ini. Pada suatu kali. Wah ini menarik sekali. Pada suatu kali. Jadi bisa kapan-kapan. Dan hampir semua agama. Tempat untuk berdoa. Itu sudah ditentukan. Apalagi saya sebut langsung. Saksi Yehova. Secara mereka itu diajar oleh pemimpinnya. Tidak boleh berdoa. Di sembarang tempat. Mereka hanya boleh berdoa di balai kerajaan mereka. Itu istilahnya balai kerajaan. Nggak usah tahu lah. Nggak penting. Jadi. Orang beragama doanya nggak boleh di sembarang tempat. Harus khusus. Nah lihat Tuhan Yesus ini. Sudah pada suatu kali. Di salah satu tempat lagi. Jadi bisa di mana-mana. Perhatikan. Ketika Tuhan Yesus berhenti berdoa. Nah ini keren. Berkatalah seorang dari murid-muridnya. Berkata. Tuhan. Ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Maaf ya. Saya tidak ingin berdebat. Ya. Saya nggak ingin berdebat. Tapi. Saya ingin menjelaskan. Kalau yang ada yang tidak setuju. Nggak apa-apa. Jangan. Jangan berdebat. Jangan. Pikiran suara terganggu. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Nggak usah didengerin. Kalau suara nggak bisa terima. Ini yang saya mau katakan. Janji ya. Supaya suara terus berhenti. Nggak ngikuti sampai selesai. Malah bingung. Ketika Tuhan Yesus berhenti berdoa. Amen. Istilahnya. Berkatalah. Seorang. Dari murid-muridnya. Jadi ada yang surprise. Ada yang. Terkejut. Hah. Pengajaran saya. Yang bicara. Bahkan saat kita bertakta di WC. Kita tetap bisa terhubung dengan Papa di surga. Betul. Karena nggak tergantung tempat. Nggak tergantung situasi. Nggak ditentukan jam, menit, dan detik. Dimana saja, kapan saja. Kita bisa berdoa. Maka itu 1 Thessalonica 5. 17 tadi luar biasa. Begini faktanya. Ternyata baru kali itu. Murid-murid melihat Tuhan Yesus berdoa. Secara agama yang pakai talit. Tahu talitnya. Yang kain putih ada strip biru. Terus ada rumpai-rumpai talinya. Nah, kali itu. Dia berdoa. Secara agama yaudi. Nah, saudara. Maka itu murid-muridnya minta Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Secara agama yaudi. Saya lanjut dulu ke ayat 2. Baru nanti saya pindah ke Markus. Jawab Yesus kepada mereka. Saudara, ini seringkali ada selip. Karena ayat 1 berkatalah seorang dari murid-muridnya. Sepertinya hanya seorang yang tidak tahu kalau Tuhan Yesus berdoa. Tapi ayat 2 Tuhan Yesus jawab kepada mereka berdua belas. Jelas nggak sekarang? Jadi mereka semuanya belum tahu. Berarti mereka selama jadi murid Tuhan Yesus. Belum baru pertama kali itu. Melihat Tuhan Yesus berdoa secara agama yaudi. Tapi begini jawaban. Jawab Yesus kepada mereka. Apabila kamu berdoa. Katakanlah. Woi, ini seru, saudara. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Bapak tidak pernah memberi peraturan perintah dan hukum yang jelimet, yang komplikated, yang sulit dilakukan. Tidak. Bapak itu Bapak yang baik buat kami, anak-anaknya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Apabila kamu berdoa. Katakanlah. Katakanlah. Bapak. Woi, ini luar biasa. Nah, ini di Facebook muncul pertanyaan. Berarti murid-muridnya tidak pernah berdoa dong sebelumnya. Ini nanti yang saya tanyakan yang keempat. Tapi sudah muncul di Facebook. Ini dia yang membuat masalah. Banyak orang beragama. Betul. Berarti selama mereka jadi murid Tuhan Yesus, mereka juga tidak pernah berdoa. Karena baru kali itu mereka minta dia berdoa. Tapi nantinya kita diskusinya. Maka itu hebat Bapak kita di surga. An tolong untuk ayat 2, lihat berapa terjemahan. Saudara, kata penting. Sikap penting. Kalau kita berdoa. Katakanlah. Ini loh. Yang disapa pertama kali ini yang menentukan. Bapak. Oke. Bapak. Semuanya sama. Bapak, Bapak. Ayat. Katakanlah. Bapak. Oh, sama. B.I.S. Katakanlah begini. Bapak. Sama. MLT. Katakanlah. Bapak. Oke. Semuanya. Ya Bapak. Ya Bapak. Oke. Sama. Bapak. Ini kata samaan yang pertama. Oke. Pelan-pelan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tolong kami roh kudus. Saya tanya kepada saudara. Makanya masih di dalam LP. Firman ini akan menolong saudara. Untuk bisa bersekutu dengan baik. Dengar pertanyaan saya. Apa perbedaan yang muncul di hati kita. Di hidup kita. Kalau kita berdoa menyapa. Tuhan. Dengan apa yang muncul di hati perasaan hidup kita. Kalau kita menyapa. Bapak. Saya minta saudara bisa menemukan perbedaan ini. Bapak. Ada yang komen. Wah. Sepertinya pengajaran saat ini tidak cukup satu hari. Terus mau berapa hari. Oke. Lanjutnya. Ini penting. Apa yang muncul di hati kita. Kalau kita sedang berdoa. Berdoa. Sapaan pertama. Itu Tuhan. Tuhan. Ya. Renungkan. Dan. Waktu kita mulai berdoa. Panggilan kita. Pertama. Bapak. Saya tidak ingin saudara menulis. Kepanjangan nanti. Oke. Tapi ada yang ngomong ini. Dari langkat. Kalau menyapa. Bapak. Itu lebih dekat. Betul. Kalau kita menyapa. Tuhan. Kita harus hormat. Yang mahasuci. Yang maha besar. Karena. Tuhan. Ya. Kalau kita panggil Bapak. Itu ke anak-anaknya. Yang dari Bekasi. Kalau kita panggil Bapak. Itu serasa rat sekali hubungannya. Ya. Saudara. Ini. Kalau panggil Bapak. Pantono. Lebih dekat. Daripada panggil Tuhan. Betul. Dari Palu. Lebih dekat. Menunjukkan. Dari menado. Hubungan yang tidak ada batas. Seperti Bapak dipanggil. Maaf. Ini yang disum. Saya kelewatan. Tuhan. Ayah. Jika kita punya kepahitan sus. Dengan Bapak. Jasmani. Susah. Manggil dia Bapak. Betul. Kalau manggil Bapak itu lebih dekat. Perasaan tenang. Dan lega. Ya. Ayah. Seperti Bapak. Dipanggil sama anak-anaknya. Oh. Dari Surabaya. Tuhan. Itu sama dengan Tuhan. Sama dengan Pak Bos. Lebih serem rasanya. Lebih jauh. Betul. Kalau kita menyapa Papa itu lebih dekat. Benar. Seperti hubungan dengan orang tua kita sendiri. Betul. Nah saudara. Inilah bedanya. Apabila kamu berdoa. Panggilah Papa. Ada yang komen. Saya gak tau dari mana ini. Yang muncul saat menyapa. Papa. Ada rasa dikasih. Puji Tuhan. Saudara bayangkan. Nah ini bedanya. Tuhan kita. Dengan Tuhan di agama apa saja. Kalau dia Tuhan. Tuhan saja. Maka kita harus punya. Waktu tertentu. Untuk ketemu. Sama seperti kita mau ketemu pejabat. Gak bisa seenak-enaknya. Maka itu suatu hari saudara. Saya baca tulisan. Dari Tony Campolo. Sama nangis juga. Ya. Dia memberikan dua ilustrasi. Yang luar biasa. Begini pertama. Siapa yang berani membangunkan seorang raja. Jam dua subuh. Hanya untuk minta minum. Nah saya waktu itu belum mengerti. Apa. Siapa yang berani membangunkan seorang raja. Jam dua subuh. Hanya minta minum. Saya gak kepikir. Ternyata. Dijawab. Yang bisa membangunkan seorang raja. Jam dua subuh untuk meminta minum. Itu anaknya. Saya kaget. Betul juga. Maka itu papa kita gak punya waktu. Untuk berkata. Tidak bisa kamu temui. Tidak. Jam berapa saja. Kita perlu dia. Nah. Terus tulisannya bersambung. Ya. Tapi ini jangan dipikir negatif. Ya. Tidak. Ini luar biasa. Hubungan papa dengan anak itu luar biasa. Maka itu berdoa senantiasa. AVB. Berdoa lah sepanjang masa. Keren ini doa. Terjemahan AVB. Berdoa lah sepanjang masa. Tahu gak arti sepanjang masa? Terus menerus. Gak ada satu detik pun yang berhenti. Maka itu tadi yang dari langkat. Menuliskan. Karena doa itu nafas. Nah gak mungkin kita berhenti nafas sedetik aja. Ya. Terus. Oh terima kasih papa. Untuk kebenaran ini. Jadi jelas ya. Mulai hari ini. Kita harus berani manggil dia papa. Ya. Kalau kita manggil dia Tuhan. Itu di tempat-tempat tertentu. Ya. Seperti. Seorang jenderal yang terhormat. Gak mungkin kalau jenderal ini pulang ke rumah. Lalu anak-anak dan istrinya harus menggunakan sistem dan tata cara militer. Kalau di rumah. Ayo. Lucu gak? Gak cuma lucu. Ini jenderal pasti gak waras. Bayangkan kalau dia sudah pulang ke rumah. Istrinya dan anak-anaknya. Siap. Gerak. Siap. Laksanakan. Siap. Wilelelelele. Kan capek. Jadi walaupun dia jenderal. Kalau sudah sedang di rumah. Boleh gak anak-anaknya gelayutan. Boleh gak anak-anaknya main gulat dengan papanya. Boleh gak istrinya peluk jenderal itu. Ya boleh dong. Itu warganya. Tapi. Kalau lagi di kantor. Lagi dinas. Walaupun istri dan anak-anaknya. Harus hormat. Nah itu bedanya. Tuhan dengan papa. Di situasi yang berbeda. Tapi kalau papa. Sepanjang masa. Dia tetap papa kita. Maka itu hanya. Firman Tuhan kita. Gak ada kitab suci agama apa saja. Yang Tuhannya pernah berkata. Sampai masa tuamu. Aku tetap diam. Sampai masa putih rambutmu. Aku menggendong kamu. Wih gak lucu. Sudah beruban. Digendong lagi. Tapi itulah papa kita. Wih hebat sekali saudara. Masih gendong. Nah. Kalau Tuhan yang bisa menggendong. Walaupun kita sudah ubanan. Itu namanya papa. Hebat ya. Terima kasih untuk itu. Maka itu semua kita hari ini. Saya ulangi. Semua kita. Tidak ada alasan. Tidak ketemu Tuhan. Tidak ada alasan. Ada yang komen. Terima kasih roh kudus. Telah membukakan rahasia firman ini. Betul. Hebat. Apabila kamu berdoa. Katakanlah papa. Wih saudara. Ini dasyat sekali. Oh terima kasih. Jadi gak ada alasan. Saya gak bisa berdoa loh. Nah itu agamawi. Iya. Oke. Ini ada anak maya. Seorang mantan. Seorang jenderal. Ya. Peran mirawan. Berkata jenderal atau berjabat. Pangkat setinggi apapun. Ketika dia di rumah. Tidak ada pangkat apapun. Betul. Nah. Ini anak. Ya. Dari seorang purnawirawan jenderal. Betul. Tuhan itu luar biasa. Everlasting Father. Terima kasih. Dari LP mana ini yang menulis. Papa yang kekal. Surakarta. Betul. Everlasting Father. Amen. Maka itu bisa doa sepanjang masa. Karena dia itu papa yang kekal. Terima kasih. Jadi jam berapa saja. Kapan saja. Nah. Sudara. Ayat 17. Satu tesalonika 5. Itu yang menjadi jembatan. Untuk ayat 16 dan ayat 18. Saya ulangi. Satu tesalonika 5. Ayat 17. Itulah jembatan. Itulah jembatan. Untuk kita bisa mengenapi. Ayat 16 dan ayat 18. Tadi sudah baca bukan? Ayat 16. Berkata. Bersuka citalah senantiasa. Ayat 18. Mengajarkan. Minta kita. Mengucap syukurlah. Dalam segala hal. Anda coba lihat yang ayat 16. Berapa terjemahan itu. Bersuka citalah senantiasa. Ayo jujur. Tidak mungkin. Ya. Secara akal sehat. Akal normal. Kita tidak mungkin. Bisa bersuka cita senantiasa. Oke. Ayat 18. Bersuka citalah selalu. Terjemahan lama. Hendaklah kamu bersuka cita senantiasa. Bias. Hendaklah kalian selalu bergembira. Ini Biasnya. Selalu bergembira. Jangan bilang orang gila ya. Awas ya. Enggak. MLT. Bersuka citalah senantiasa. Bersuka citalah selalu. Bersuka citalah senantiasa. Sama. Puji Tuhan. Nah. Kalau kita enggak bisa bergembira senantiasa. Selalu bergembira. Berarti ada yang salah di hidup kita. Nah. Kenapa saya berkata. Secara akal sehat. Secara fakta. Enggak ada orang bisa bergembira. Bersuka cita terus-terusan. Ya. Karena-karena ada banyak masalah juga. Yang kita hadapi. Tapi ini perintah. Nah. Bagaimana kita bisa bergembira senantiasa. Selalu bergembira. Selalu bersuka cita. Ya itu tadi. Jembatannya ayat 17. Kita punya papa. Tapi juga Tuhan. Dan papa kita bisa ditemui kapan-kapan saja. Enggak ada batasan. Jadi kita sampai kapanpun tetap harus bergembira. Bersuka cita. Enggak boleh putus-putus. Walaupun ada air mata yang keluar. Karena tekanan hidup. Karena masalah. Tapi. Air mata keluar. Tetap ada senyum. Halo. Keren ya. Nangis. Tapi ada senyum. Karena papa itu baik. Ada komen. Dari Borusi Manjuntak. Walaupun papa kita di dunia terbatas. Tetapi Tuhan sebagai papa kita tidak pernah terbatas. Menunjukkan kasihnya. Walaupun papa saya di dunia sudah tiada. Saya pribadi terkagum akan cara papa di surga menunjukkan kasih. Pemeliharaannya terhadap saya dan keluarga. Selalu membuat saya bersuka cita. Amen. Ya. Ini terjemahan apa Eka? The Passion. Saya akan baca The Passion. Ya. Let joy be your continual feast. Jadi gini. Ijinkan suka cita itu menjadi pesta yang terus-menerus di hidup saudara. Ini terjemahan The Passion. Saya ulangi ya. Ijinkan suka cita itu sebagai pesta yang terus-menerus di hidup saudara. Be joyous in every season. Nah. Dalam bahasa Aram. Make your life a prayer. Jadi jadikan doa itu adalah hidup saudara. Terima kasih untuk terjemahan The Passion ini. Saudara. Jadi mulai hari ini. Walaupun air mata berjujuran. Tapi tunjukkan senyum kita kepada papa. Aduh. Itu luar biasa. Senyum. Walaupun air mata kita jatuh. Beri senyum kepada papa. Itu perkenan kepada dia. Saya percaya. Semua kita. Yang punya anak akan tahu. Betul. Ini anak saya komen. Keren. Betul. Raymond. Terima kasih. Jadi saudara. Kalau kita punya anak. Lalu anak kita. Kita tegur. Kita pukul. Kita marai. Karena memang dia salah. Dia nangis. Coba saya tanya. Aduh. Luar biasa. Ketika anak itu nangis. Karena salah. Karena kita pukul. Tapi wajahnya senyum. Kepada kita orang tuanya. Ayo. Saudara bagaimana hati ini. Ngerti enggak? Ilustrasi ini. Anak kita yang salah. Kita pukul. Kita didik. Tapi dengan kasih. Bukan karena emosi. Dia nangis. Tapi dia senyum kepada kita. Wih. Saya enggak bisa tahu perasaannya bagaimana. Ini. Dari Bekasi. Wow banget. Betul. Seperti itu yang Bapak mau dalam hidup kita. Kita diajar. Karena kita salah. Tapi ajaran Bapak itu penuh kasih. Walaupun sambil menangis. Senyumlah. Senyum. Itu menunjukkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Maka itu. Ayat 18 itu. Nah. Ada komen dari Tulung Agung. Kalau melihat anak seperti itu. Gak mentolo. Katanya. Ya mana tadi. Iya. Gak mentolo Bapak yang ngajar. Ya. Jadi gak akan sampai hati. Bapaknya akan pukul lagi. Karena melihat anak ini wajahnya senyum. Betul. Ada komen lagi. Seseorang yang selalu bersyukur. Tentulah selalu bersuka cita. Karena hidupnya hanya terpusat. Hanya kepada Tuhan. Meskipun masalah tetap ada. Tetap terpusat kepada Tuhan. Yang izinkan masalah itu. Ada sebab. Ada sebab Tuhan sedang memurnikan diri kita. Itulah karya keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk kita. Amen. Puji Tuhan. Maka itu saya katakan. Tiga ayat ini. Luar biasa. Jembatannya. Ayat 17. Berdo'ala sepanjang masa. Artinya hubungan kita yang terus menerus. Lalu pasti ada sukacita. Dan pasti ada pengucapan syukur. Ada komen saya baca. Dari Bekasi dan dari Manaduk. Tidak bisa terkatakan. Kalau lagi marahin anak. Terus anaknya sudah bilang sorry mami. Terus bilang love you mami. Oh betul. Wow. Ini dari Manaduk. Nangis. Tapi bergembira. Imagine. Bisa bayangkan itu. Itulah papa kita. Maka itu perhatikan kalimat. Itulah yang digendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Yang terjemahan lain ayat ini. Sebab itulah gendak Tuhan bagimu. Di dalam Kristus Yesus. Karena inilah gendak Tuhan di dalam Kristus bagimu. Sama. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kalian. Sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Ini terjemahan BS. MLT. Karena inilah gendak Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terjemahan berikut. Karena demikianlah gendak Tuhan dalam Isa Almasi atas kamu. AVB. Karena inilah yang digendaki Tuhan daripadamu. Dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang Tuhan gendaki? Berdoa lah senantiasa. Berdoa sepanjang masa. Ya. Bersuka citalah terus menerus. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Sedara tiga hal ini. Yang sangat menyenangkan. Kalau Tuhan kita perlakukan. Dengan tiga ayat ini perintahnya. Semua dengan kata senantiasa. Semua dengan kata senantiasa. Semua dengan kata senantiasa. Berdoa, bersuka cita tanpa berhenti. Berdoa tanpa berhenti. Mengucap syukur tanpa berhenti. The Passion Ayat 18 And in the midst of everything Dan di tengah-tengah situasi apapun juga In the midst of everything Be always giving thanks Dan selalu memberi ucapan syukur For this is God's perfect plan For you in Christ Jesus Karena itulah Rencana Tuhan yang sempurna God's perfect plan Rencana Papa yang sempurna Untuk kita Di dalam Kristus Luar biasa ini Sangat menguatkan dan memberi kekuatan Ayatnya sederhana Oh Pita Lagi dengerin juga Terima kasih Ayatnya sederhana Tapi gak semua bisa lakukan Tanpa roh kudus Betul And in the midst of everything And in the midst of everything Be always giving thanks For this is God's perfect plan For you in Christ Jesus Hallelujah Jadi mau apa lagi dalam hidup kita Amen Ramon His plan is always perfect Betul Rencana Papa selalu yang sempurna Untuk hidup kita Terima kasih Papa Terima kasih Oh haleluya Bagian terakhir Untuk bisa mengucap syukur senantiasa Untuk bisa terus menerus Berterima kasih Tidak enti-intinya Cuma ada satu cara Mengenal Papa Pindahlah Pindahkan posisi kita Yang di dunia ini Untuk menempati Posisi Bersama dengan Tuhan Di surga Nah kalau saudara dan saya Sudah mau pindah Posisi kita dipindahkan Saudara Maka mengucap syukur senantiasa Itu gampang Posisinya Oke Dua ayat yang terakhir Yang pertama Ephesus 2 Ayat yang ke-6 Dimana sih posisi kita sekarang ini Dimana Ephesus 2 Ayat yang ke-6 Terima kasih Papa Engkau mengajak kami pindah Dari yang dunia Dan duniawi Ke surga Yang surgawi Ayat 6 saya baca Dan di dalam Kristus Yesus Sudah dong Kita sudah di dalam Kristus Yesus Bapak di surga Telah Bukan akan Membangkitkan kita juga Membangkitkan kita juga Dan Memberi tempat Surah perhatikan Dan Memberi tempat Eh Luar biasa Dimana Dan memberi tempat Bersama-sama dengan dia di surga Terjemahan ayat Dan ia Dan ia yaitu Papa Membangkitkan kita dengan Yesus Dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Yesus Di tempat surgawi Dalam Kristus Yesus B.I.S Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus Maka Tuhan Menghidupkan kita kembali Bersama-sama dia Supaya kita Memerintah Juga bersama-sama dia Di dalam surga Wah ini lebih hebat Memerintah M.I.L.T Dan dia telah membangkitkan kita bersama Dan mendudukkan kita Bersama di alam semesta Di dalam Kristus Yesus Wah lebih di Keren Dan menempatkan kita juga Bersama-sama dengan dia Di surga Nah ini Posisi kita Sudah di surga Jangan nunggu nanti Kalau mati Baru ke surga Tidak Sekarang ini Karena kita sudah dibangkitkan Bersama-sama dengan Kristus Oleh Papa Dan setelah kita dibangkitkan bersama dia Dia mendudukkan kita Dia menempatkan kita Bersama-sama dengan Kristus di surga Jadi rekan-rekan Yang masih di dalam LP Sadari Saudara Sejak dibangkitkan bersama Yesus Sudah di surga bersama dia Tunggu Sampai waktu Pembebasan Suara datang Ini posisi kita Nah jadi suara Jangan mau diboongin lagi oleh Iblis Nasibmu jelek Nasibmu begitu Kamu begini Enggak Maka hari ini Kita bisa Menyucap syukur senantiasa Karena kita sudah di surga The Passion Oke Saya baca Terjaman The Passion He raises us up With Christ The Exalted One And we ascended Kita diangkat With Him Into the Glorious Perfection Kita ini diangkat And we ascended Ascended ya With Him Into the Glorious Perfection And Authority Of the Heavenly Realm Jadi kita ini sudah diangkat Tinggi-tinggi Dalam kemuliaan yang sempurna Dengan otoritas Surgawi Di alam surgawi For we are now Go seated As one With Christ Wah ini terseman The Passion Dan sekarang Now We are now Duduk Bersama-sama Dengan Kristus Di satu takta Bahasa Jawa Onoeng Patunggilane Sang Kristus Yesus Patunggilan itu Menyatu Ya Ada Di dalam kesatuan Dengan Sang Kristus Yesus Gosti Nange Ake kita Sudah membangkitkan kita Ya Bareng Karu Sang Kristus Supaya Kita Bebarengan Karu Panjenengane Ngeratoni Suarko Wah Bahasa Jawa nya Supaya Setelah kita Dibangkitkan Bersama-sama Kristus Kita ini Memerintah Bersama Yesus Di surga Ayo Nggak Ngucap syukur Keterlaluan Ayat terakhir Kolosetiga Ayat dua Dan tiga Ini yang terakhir Oh terima kasih Papa Karena itu Kalau kamu Dibangkitkan Bersama Dengan Kristus Tadi ya Ephesus Dua Tiga Kita sudah dibangkitkan Bersama Kristus Carilah Perkara Yang di Atas Dimana Dimana Kristus Ada Duduk Di sebelah Kanan Tuhan Sudah Cari yang di Atas Terus Pikirkanlah Perkara Yang di Atas Bukan Yang di Bumi Karena Kita sudah Bersama Kristus Di surga Jadi Kita Cara Berpikir Dan Semua Pikiran Kita Bukan Pikiran Duniawi Ini Di surga Ayat Tiga Sebab Kamu Telah Mati Dan Hidupmu Tersembunyi Bersama Dengan Kristus Di dalam Papa Ya sudah Kalau memang Sobegitu Saya harap Dengan Dua Bagian Terakhir Ephesus Dua Ek Dan Kolose Tiga Satu Sampai Tiga Tidak Ada Seorang Pun Di antara Kita Tidak Bisa Mengucap Syukur Senantiasa Dalam Segala Keadaan Tidak Bisa Kita Pasti Bisa Mengucap Syukur Di dalam Segala Keadaan Karena Posisi Kita Sudah Ada Di surga Bersama Dengan Tuhan Yesus Maka Kalau kita Di atas Melihat Gunung Gunung Itu Seperti Butiran Beras Wih Keren Kecil Kecil Tapi Kalau kita Masih Di bumi Jangan Jangan Lagi Lihat Gunung Lihat Bukit Tajas Besar Tinggi Sekali Karena Posisi Kita Maka Itu Untuk Bisa Mengenapi Tiga Perintah Ini Bersuka Citalah Terus Menerus Berdoa Terus Sepanjang Mengucap Syukur Dalam Segala Keadaan Bisa Terjadi Karena Posisi Kita Sudah Bersama Dengan Resudah Surga Dan Hubungan Kita Dengan Pencipta Alam Semesta Adalah Hubungan Papa Dengan Anaknya Oh Terima Kasih Betul Yoke Mengucap Syukur Itu Kewajiban Dalam Segala Keadaan Terima Kasih Bapak Biarlah Firman Hari Ini Menyadarkan Kita Untuk Kita Tidak Boleh Kalah Dalam Situasi Apapun Juga Sebab Papa Hebat Karena Komendari Manado Luar Biasa Badan Ada Di Bumi Tapi Pikiran Dan Nanti Kita Di Sorga Karena Posisi Kita Dalam Kristus Yang Di Sorga Betul Maka Itu Kita Membedakan Hidup Ini Yang Jasmani Biar Urusan Di Dunia Yang Roh Urusan Sorgawi Gak Apa-apa Di Tubuh Yang Sama Tapi Kita Bisa Mengarakan Kedua Hal Ini Amen Ya Saudara Biarlah Tuhan Yesus Menyatakan Dirinya Kepada Kita Untuk Hidup Di Dalam Kebenaran Yang Sesungguhnya Ini Terima Kasih Tuhan Jadi Nggak Ada Alasan Kita Ngomel Ngomel Terus Marah Marah Terus Nggak Ada Alasan Betul Ini Anak Saya Dari Salah Tiga Amen Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Bersyukur Terima Kasih Bapak Oke Ya Oh Ya Filemon Ingatkan Bapak Nanti Ada Suaramu Ini Ya Afridia Siang Yang